Indonesia tak pernah kehabisan cerita mistis yang kadang sulit untuk dicerna secara akal Banyak orang yang mendapatkan kekuatan dari hal-hal mistis tersebut Dan tidak sedikit juga orang yang celaka karena bermain-main dengan hal mistis Contohnya saja susuk Dari dulu, susuk selalu menjadi jalan pintas bagi siapa saja yang ingin mendapatkan pesona atau wibawa di hadapan lawan jenisnya Hal ini disebabkan karena kurangnya percaya diri sehingga mereka rela bermain-main dengan susuk Padahal banyak sekali risiko bagi orang yang menggunakan susuk Ada yang bilang pengguna susuk akan susah mati saat sakaratul maut Ada juga yang bilang seorang pengguna susuk seumur hidupnya ditempeli makhluk gaib Gangguan makhluk gaib ini berupa kesehatan mental dan fisik Mereka yang ditempeli makhluk gaib cenderung susah tidur dan sering bermimpi buruk Praktik susuk ternyata sudah dilakukan sejak zaman dulu Bahkan sejak Indonesia masih berbentuk kerajaan Para dukun dan orang-orang sakti suka mempraktikan ilmu susuk pada masyarakat luas Metode pemasangan susuk ini bisa bermacam-macam Ada yang ditanam ke dalam tubuh, ada juga yang ditelan Material yang ditanam bisa berupa emas, berlian, atau bahkan tembaga Dan untuk yang ditelan biasanya dipraktikan untuk susuk kekebalan tubuh Mereka akan menelan gabah atau peluru Tentu material itu sudah dibacakan mantra-mantra Dan kadang diisi oleh makhluk gaib Sehingga dapat memberikan kekuatan tanpa batas pada penggunanya Seperti yang sudah mbah bilang dari awal Susuk punya risiko yang amat besar dan tidak boleh disepelekan Karena menurut mbah, material yang ditanam ke dalam tubuh Bisa jadi merupakan umpan bagi para makhluk gaib Agar mereka berkumpul di dalam tubuh pengguna susuk Alhasil, lambat laun Para pengguna susuk akan merasakan penderitaan yang sangat menyakitkan Seperti kisah yang akan mbah bawakan kali ini Cerita ini berdasarkan kisah nyata yang nama tokoh utamanya mbah samarkan Sebut saja Rina Dia adalah mantan PSK yang sempat menggunakan susuk di daerah intim Demi menambah pesona agar bisa menarik lebih banyak pelanggan Namun lambat laun Rina mulai merasakan keanehan dalam tubuhnya Baik, seperti apa kisah tentang Rina? Tanpa banyak basa-basi lagi Langsung aja kita simak ceritanya Awalnya Rina adalah seorang gadis yang hidup di kampung pedalaman Kedua orang tuanya Rina bekerja sebagai buruh tani Keluarga Rina memang tidak punya lahan atau sawah untuk digarap Mereka hanya menggarap lahan milik orang lain dan mendapatkan upah dari lahan tersebut Tentu upahnya tidak seberapa Sehingga Rina seringkali sengsara Sampai akhirnya Rina harus putus sekolah Dia hanya tamatan SMP Rina malah ingin kerja Membantu kedua orang tuanya Dan tanpa gengsi Rina rela berjualan es keliling milik tetangganya Rina juga mendapatkan untung yang sangat tipis dari berjualan es itu Dua tahun lamanya Rina berjualan es untuk membantu ekonomi keluarga Hingga pada suatu hari Rina bertemu dengan seorang perempuan bernama Mbak Sally Katanya Mbak Sally ini lagi nyari orang yang mau kerja di kota Kerjaannya jadi tukang pijat para bos-bos besar Mbak Sally pun mengiming-imingi Rina dengan gaji yang sangat besar Kata Mbak Sally sehari kerja di kota bisa dapat uang 300 ribuan Wah tentu hal itu membuat Rina tergiur Buru-buru siang itu Rina pulang Walaupun dagangannya belum habis Rina malah mengembalikan termos es itu ke tetangganya Dan bilang kalau dia mau berhenti jualan Kemudian si tetangga tersebut memberi Rina uang 200 ribu Uang itu sebagai upah terakhir Rina sangat senang Uang itu akan ia gunakan untuk bekal di kota Namun sayangnya Siang itu kedua orang tuanya Rina masih kerja di ladang Terpaksa Rina harus mendatangi kedua orang tuanya di ladang Karena Mbak Sally akan membawa Rina ke kota sore itu juga Kedua orang tuanya Rina kaget saat mendengar anaknya mau merantau ke kota Soalnya kabar itu sangat mendadak Awalnya kedua orang tua Rina menolak Sebelum akhirnya Mbak Sally datang dan membujuk kedua orang tuanya Rina Bukan hanya itu saja Mbak Sally juga memberi uang 500 ribu rupiah pada orang tuanya Rina Dengan berat hati Akhirnya mereka mengizinkan Rina untuk merantau ke kota Rina pun berkemas Dia berangkat dengan suka cita Bayangan Rina tentang kota sangat istimewa Dia membayangkan bisa menjalani hidup seperti gadis-gadis kota yang sering ia lihat di TV Setelah berkemas Rina pun berpamitan kepada kedua orang tuanya Rina pasti pulang tiap bulan bu Kata Rina pada ibunya yang nangis sesenggukan Dia sedih karena harus berpisah dengan anak semata wayangnya itu Ibunya Rina mengangguk sambil mengusap air mata Setelah perpisahan yang dramatis itu Rina pun pergi Ia naik mobil sedan yang disewa Mbak Sally Ternyata di dalam mobil itu juga sudah ada seorang gadis yang umurnya lebih tua setahun dari Rina Nama gadis itu adalah Atun Dia tinggal di desa sebelah Atun cenderung pendiam Dia tampak tidak tertarik ngobrol panjang lebar dengan Rina Lima jam kemudian akhirnya mereka tiba di kota Sepanjang perjalanan Atun dan Rina tertidur Mereka dibangunkan oleh Mbak Sally Segera Rina dan Atun turun dari mobil Mereka tercengang-cengang melihat gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi Ayo buruan Kata Mbak Sally dengan sangat ramah Ia menyuruh Rina dan Atun masuk ke dalam gedung yang megah Ternyata di lantai dasar gedung itu ada sebuah bar Musik terdengar sangat keras membuat Rina dan Atun tidak nyaman berlama-lama di sana Bar itu sedang ramai sekali pengunjung Mereka menikmati dentuman musik DJ sambil bergoyang tidak karuan Rina dan Atun terus mengikuti Mbak Sally dari belakang Mereka berjalan melewati keramaian hingga tibalah mereka di sebuah ruangan Itu semacam apartemen Malam ini kalian istirahat dulu Besok baru kalian boleh kerja Kata Mbak Sally Kedua gadis itu juga diberi makanan yang enak-enak Setelah makan Rina dan Atun pun tidur pulas Kesokan harinya mereka dibangunkan oleh Mbak Sally Katanya hari ini akan ada pelatihan pijat Rina dan Atun harus ikut pelatihan itu Mereka pun satu persatu mandi dan berpakaian rapih Mbak Sally juga menyuruh Rina dan Atun untuk membawa tas mereka Kata Mbak Sally akan ada tempat tinggal baru untuk mereka berdua Setelah itu mereka berdua dibawa Mbak Sally ke sebuah kios yang ada di dalam gedung tersebut Di dalam kios itu ada resepsionis yang menyambut mereka dengan ramah Rina dan Atun dipersilakan untuk masuk Pelatihan pun dimulai Mereka diajarkan cara memijat dengan baik dan benar Instruktur pijat itu mengajarkan mereka dengan ramah dan sabar Sementara Mbak Sally beranjak pergi Katanya dia ada urusan lagi Nanti sore Mbak Sally akan menjemput mereka Instruktur pijat menjelaskan cara kerja di kios pijat tersebut Kalian bisa dapat uang tambahan kalau mau nuruti kemauan pelanggan Ucap instruktur pijat Apa itu? Tanya Atun Nanti kalian akan tahu Timpal sang instruktur sambil tersenyum kecil Sore pun tiba Mbak Sally datang menjemput kedua wanita yang ia bawa Sebelum pulang Mbak Sally sempat ngobrol dengan pemilik usaha pijat Kemudian si pemilik usaha memberi Mbak Sally amplop coklat yang berisi uang Selamat ya Kalian diterima kerja disini Mulai sekarang ada tempat tinggal baru yang disediakan oleh perusahaan Nanti kalian akan dibawa ke tempat itu Oh iya ini HP baru buat kalian Pakai barengan aja ya Di dalam HP itu sudah ada nomor Mbak Udah ada pulsanya juga Kalau ada apa-apa atau butuh bantuan Jangan sungkan telepon Mbak ya Ucap Mbak Sally pada kedua wanita itu Rina dan Atun pun mengangguk Mbak Sally kemudian pergi begitu saja Dia memang hanya calo yang suka menyalurkan tenaga kerja ke kota Mbak Sally dapat keuntungan dari setiap orang yang ia masukkan ke berbagai perusahaan Rina dan Atun juga diizinkan untuk pulang Mereka diantar oleh seorang petugas pijat menuju penginapan gratis Lokasinya ada di gang-gang sempit Sepanjang perjalanan Rina melihat kos-kosan bedeng dan kumuh Kemudian mereka tiba di kosan yang terbuat dari papan dan triplek Saat mereka masuk ke dalam kosan itu Rina sangat kaget Karena kondisinya sangat bau dan penuh nyamuk Ini tempatnya Besok jangan lupa datang tepat waktu ya Kalian masuk jam 10 siang Ucap petugas itu Rina dan Atun pun mengangguk Mereka bingung mau tidur bagaimana Soalnya ruangan itu sangat kotor dan bau Akhirnya Rina dan Atun bersih-bersih Setelah kosan itu agak bersih Akhirnya mereka merebahkan diri di atas kasur yang bau tengik Bantalnya juga hanya satu Mereka berbagi bantal Kamu punya firasat buruk nggak? Atun tiba-tiba bertanya pada Rina Ada sih dikit Timpal Rina Sama aku juga Ucap Atun Jangan khawatir Mbak Selly bilang kalau ada apa-apa Suruh langsung hubungi dia Ucap Rina Atun tidak menimpali lagi Dia membalikan badan dan tidur begitu saja Keesokan harinya mereka bangun dan langsung mandi Kamar mandi di kosan itu sangat tidak layak Mau tidak mau mereka harus tetap mandi Kemudian Rina dan Atun pun berangkat Setibanya di kios tempat pijat Mereka langsung disuruh ganti pakaian Pakaian yang diberikan sangat seksi Membuat Rina dan Atun canggung Tapi mereka tak punya pilihan lain Mereka pun nurut saja Beberapa hari kemudian Rina dapat pelanggan pertamanya Seorang bapak-bapak yang umurnya kisaran 40 tahunan Tubuh lelaki itu kurus Tapi dari penampilannya Sangat jelas kalau dia adalah orang kaya Awalnya Rina melayani sesuai prosedur Tapi lama-kelamaan Tingkah bapak-bapak itu mulai mencurigakan Dia malah meminta Rina untuk melayaninya lebih dari pijat Rina pun menolak Tapi si bapak itu malah main kasar dan memaksanya Rina minta tolong Namun sayangnya tidak ada seorang pun yang peduli pada teriakan Rina Setelah nafsu si bapak itu tersalurkan Rina dikasih uang yang cukup banyak Sementara itu Atun juga bernasib sama Dia diperlakukan tidak senonoh oleh pelanggannya Atun sampai pingsan Dia tidak bisa berkutik sama sekali Setelah kejadian itu Atun tidak mau lagi kerja di kiosk tersebut Wanita itu memutuskan untuk pulang Uang yang dikasih pelanggannya Atun gunakan untuk ongkos pulang Dia tidak mau lagi kerja di kota Tempat itu seperti neraka bagi Atun Berbeda dengan Rina Dia memang shock dengan kejadian yang dialaminya kemarin Tapi Rina tidak mau pulang kampung Dia masih ingin kerja di kota untuk membantu ekonomi keluarganya Rina pikir semua sudah terjadi Kalaupun dia pulang ke kampung Tentu tidak akan bisa merubah apapun Setelah merenung berkali-kali Rina memutuskan untuk tetap kerja di tempat pijat itu Hari demi hari pun berlalu Rina mendapat banyak pelanggan Penghasilan Rina juga bertambah dari hari ke hari Sebagian uangnya ia kirimkan ke kampung Rina juga membelikan orang tuanya handphone Agar mudah untuk berkomunikasi Setelah Rina punya banyak uang Dia mulai pindah ke kosan yang lebih baik Kosan itu persis berada di pusat kota Sekitar satu tahun lamanya Rina kerja di tempat pijat Dan ia mulai bosan Dia mau kerjaan baru yang hasilnya lebih besar Kebetulan Rina saat itu punya kenalan yang kerja di diskotik Dari sanalah Rina mulai mengembangkan karirnya di dunia malam Rina kerja di salah satu diskotik terbesar Pengunjung diskotik itu tidak pernah sepi Saat Rina bergabung sebagai wanita penghibur Dia langsung laku keras Banyak orang yang mau meniduri Rina Karena memang parasnya yang sangat cantik Rina juga punya tubuh yang ideal Makanya banyak lelaki yang berlomba-lomba untuk meniduri Rina Namun tentu saja tidak semua orang senang dengan kesuksesan Rina yang berhasil memikat banyak pria Ada sekelompok pekerja diskotik yang bersekongkol untuk mencelakai Rina Mereka ingin Rina sepi pelanggan Solusinya tentu membuat wajah Rina menjadi jelek Hingga di suatu pagi yang naas sekitar jam 4 Rina baru pulang dari diskotik Dia sangat kelelahan Karena malam itu ia melayani lebih dari 4 laki-laki Rina berdiri di depan diskotik yang mulai sepi Ia menunggu taksi Dan saat itulah tiba-tiba saja muncul sebuah mobil yang diisi sekelompok wanita bertopeng Salah seorang wanita itu menyiram air keras ke wajahnya Rina Seketika saja Rina menjerit kesakitan Tubuhnya tumbang Dia menangis sambil minta tolong Segera petugas keamanan berhamburan menghampiri Rina Mereka membawa Rina ke rumah sakit Tapi wajahnya tidak tertolong Wajah Rina jadi cacat Ada bekas luka bakar di wajahnya Mata sebelah kanannya juga tidak bisa melihat Dia hanya melihat menggunakan mata kiri Rina pun frustasi Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa Rina hanya bisa pasrah dengan keadaan Setelah kondisinya pulih Rina masih bekerja di diskotik itu Tapi tak ada satupun pelanggan yang mau pakai jasa Rina 3 hari berturut-turut Rina sama sekali tidak dapat uang Dia bingung apa yang harus ia lakukan Akhirnya Rina memutuskan untuk pulang kampung Sudah lama sekali ia tidak bertemu dengan kedua orang tuanya Saat Rina tiba di kampung semua mata tertuju pada wanita itu Mereka bahkan tidak mengenali Rina Karena wajahnya kini sangat berbeda Rina malu dia pun tertunduk sambil terus jalan menyusuri kampung menuju rumah orang tuanya Setibanya di rumah Tangis ibunya Rina pecah Dia tidak tega melihat kondisi wajah anaknya yang rusak Rina merasa prihatin Terlebih bapaknya saat itu sedang sakit parah Bapaknya Rina hanya bisa berbaring di atas tempat tidur Dia kena struk Untung selama ini Rina selalu kirim uang Jadi ibunya tidak perlu lagi kerja di ladang milik orang lain Selama berhari-hari Rina tinggal bersama kedua orang tuanya di kampung Hingga suatu hari Saat Rina sedang menjemur pakaian Rina mendengar tetangganya sedang membicarakan seorang pelakor di kampung itu Aku yakin wanita itu pakai susuk Soalnya dia nggak cantik-cantik amat Tapi semua lelaki di kampung itu terpikat Emang ya pelakor nggak tahu diri Ucap tetangganya Rina yang sedang berkumpul di beranda rumah Akhir-akhir ini kampung itu memang sedang dibuat resah oleh kehadiran wanita yang suka menggoda suami orang Aku juga yakin si Sri itu pasti pakai susuk Ucap warga lainnya Komplotan ibu-ibu itu tampak kesal pada wanita yang bernama Sri Segera Rina masuk ke dalam rumahnya Dia penasaran pada Sri Apa benar ada susuk yang bisa memikat laki-laki? Semenjak itulah Rina mulai mencari tahu wanita yang bernama Sri Dan tak butuh waktu lama Rina bertemu dengan Sri Ternyata si Sri adalah janda beranak dua Dia tidak punya kerjaan apapun Sri memang cantik Lebih tepatnya lagi dia punya aura cantik dari dalam Rina mulai mendekati Sri Dan untungnya Sri adalah orang yang ramah Rina banyak bercerita tentang perjalanan hidupnya pada Sri Kemudian Rina mulai menanyakan perihal susuk pemikat Apa kau pakai susuk? Tanya Rina Tentu Ucap Sri Zaman sekarang cantik luar aja gak cukup Kita harus cantik dari dalam Solusinya pakai susuk Biar para lelaki kepincut ke kita Sambung Sri Aku mau Dimana aku bisa dapatkan susuk itu? Tanya Rina Di Mbok Jarah Dia tukang susuk yang sangat sakti Mbok Jarah tinggal di kampung Ketapang Jaraknya cukup jauh dari sini Kata Sri Kalau boleh tahu pasang susuk itu harganya berapa ya? Tanya Rina 500 ribu Kata Sri Wah mahal sekali Timpal Rina Kalau kau mau aku bisa pinjamkan uang untukmu Kata Sri Boleh Aku pinjam uang dulu ya Ucap Rina Sri memang punya banyak uang pemberian dari para lelaki yang tergila-gila pada Sri Setelah Rina mendapatkan uang pinjaman Dia pun diantar oleh Sri menuju rumah Mbok Zarah Rumahnya berbentuk panggung Dindingnya dari bilik bambu Dan atapnya dari rumbia Di kolong rumah itu ada seekor anjing yang tertidur pulas Anjing itu bangun dari tidurnya saat mendengar langkah kaki tamu yang mendekat ke rumahnya Mbok Zarah Beberapa kali Sri mengetuk pintu rumah Mbok Zarah Dan tak lama kemudian terdengar suara derit lantai bambu Pertanda ada seseorang yang mendekat Itu Mbok Zarah Dia membukakan pintu Rina lumayan terkejut saat melihat kondisi Mbok Zarah yang sudah sangat tua Kata orang Mbok Zarah ini berumur lebih dari 100 tahun Rambutnya sudah putih semua Wajahnya sangat keriput Kulit lehernya melambai-lambai Matanya sayu Jalannya juga bungkuk Dia selalu bawa tongkat kemana-mana untuk membantunya berjalan Tapi dia masih bisa mendengar dan melihat dengan baik Mbok Saya Sri Ada teman saya yang mau pasang susuk Kata Sri dengan sopan Mereka dipersilahkan masuk oleh Mbok Zarah Tidak banyak perabotan yang ada di dalam rumah si Mbok Hanya ada lemari butut dan rak piring yang sudah berantakan Mbok Zarah membawakan air putih untuk kedua tamunya itu Siapa nama Mbak Tanya Mbok Zarah Saya Rina Mbok Jawab Rina dengan gugup Kenapa mau dipasang susuk Mbok Zarah kembali bertanya Rina pun menceritakan kejadian dari awal sampai akhir Dia bercerita dengan sangat jujur Tidak dilebih-lebihkan atau dikurangi Mbok Zarah pun mengangguk-angguk Kau tahu risiko pakai susuk Tanya Mbok Zarah Rina pun menggelengkan kepala Dia tidak tahu apa-apa soal susuk Segera Mbok Zarah menjelaskan risikonya Namun tampaknya tekad Rina sudah bulat Dia mau pesonanya kembali seperti semula Kemudian Mbok Zarah menawarkan sesuatu yang tidak biasa pada Rina Kalau kau mau pesona yang tiada tarah Lakukan susuk kelamin Mbok jamin semua pria pasti bertukuk lutut padamu Rina terdiam sejenak Kemudian ia menyetujui tawaran Mbok Zarah Biayanya berapa ya Mbok? Tanya Rina Dia takut kalau susuk kelamin ini lebih mahal Gratis kok Ucap Mbok Zarah Kok bisa gratis? Tanya Rina Aku kasian padamu Karena kamu itu sangat tersakiti Ucap Mbok Zarah Rina senang mendengar ucapan Mbok Zarah Malamnya ritual penanaman susuk pun dilakukan Mbok Zarah membawa Rina ke belakang rumah Sementara Sri menunggu di ruang tamu Di belakang rumah itu ada sebuah bilik yang biasa digunakan untuk ritual penanaman susuk Dan di dalam bilik itu terdapat dipan yang terbuat dari bambu Rina dibaringkan di atas dipan itu Ia hanya mengenakan kain jarik sedada Mbok Zarah membakar menyan dan membaca mantra-mantra Ia juga menaburi air dalam gentong dengan kembang tujuh rupa Mbok Zarah menyiram sekujur tubuh Rina Seketika saja Rina menggigil kedinginan Ia disuruh memejamkan mata oleh Mbok Zarah Kurang lebih tujuh kali tubuh Rina disiram dengan air kembang Kemudian tibalah saatnya untuk menanam susuk pada kelaminnya Rina Susuk itu berbentuk jarum warna keemasan Tak ada yang tahu apakah itu emas asli atau bukan Jumlah jarum itu ada 5 Semuanya akan ditanam pada kelaminnya Rina Satu persatu jarum itu ditusukkan ke dalam kelaminnya Rina Tapi anehnya wanita itu tidak merasa sakit sama sekali Rina malah menggigil kedinginan Beberapa saat kemudian semua susuk sudah ditanamkan Proses pun selesai Rina disuruh membuka matanya Udah Mbok tanya Rina Udah nak kamu boleh pakai kembali bajumu Ucap Mbok Zarah Rina tak sabar ingin cepat ngaca Dia berharap luka bakar di wajahnya hilang Tapi ternyata luka itu masih ada Rina agak kecewa pada Mbok Zarah Kau jangan khawatir Wajahmu memang tidak berubah Tapi sekarang pesonamu tidak tertandingi Ucap Mbok Zarah Kini wanita tua itu tertawa cekikikan Kemudian Rina dan Sri pun pulang Mereka tidak membayar Mbok Zarah sepeser pun Tapi uang 500 ribu yang dipinjam Rina Akan ia gunakan untuk ongkos ke kota Rina mau merantau lagi Dia akan menjajal kekuatan susuk yang ia tanam di organ intimnya Rina mendatangi diskotik tempat dulu ia kerja Untungnya pengawas diskotik itu masih mau nerima Rina Ia pun kerja seperti biasa menjajakan dirinya Dan benar saja apakah Mbok Zarah Walaupun wajah Rina rusak Tapi banyak lelaki yang mau meninduri wanita itu Anehnya lagi stamina Rina dalam bercinta sangat tidak wajar Dia mampu meladeni 15 pria dalam semalam Benar-benar tidak masuk akal Semakin hari diskotik itu semakin dipadati pengunjung Mereka tergila-gila pada pesona Rina Padahal wajah Rina itu rusak Bahkan pemilik diskotik pun antri untuk meninduri wanita itu Tentu Rina mendapatkan uang yang sangat banyak Dia bahkan bisa membeli apartemen di kota Para wanita yang iri pada pesona Rina Mereka tidak bisa berbuat apa-apa Karena Rina ini sangat dijaga oleh diskotik Kemanapun Rina pergi pasti dikawal Rina adalah aset berharga bagi diskotik tersebut Namun lambat laun Rina mulai merasakan keanehan pada tubuhnya Semakin hari tubuhnya itu semakin terasa berat Padahal berat badannya tidak bertambah Rina juga susah tidur Dia sering mengalami kejadian janggal di apartemennya Seperti mendengar rintihan wanita menangis Dan kadang ia juga mendengar wanita tertawa cekikikan Bukan hanya itu saja Rina juga sering melihat penampakan aneh Itu seperti penampakan kuntilanak Semakin lama kondisi Rina semakin parah Hampir setiap hari dia melihat penampakan makhluk gaib di sekelilingnya Rina pun memutuskan untuk pulang Karena kondisinya semakin memburuk Dia juga mulai sakit-sakitan Sedihnya lagi dua hari kemudian Bapaknya Rina meninggal Karena penyakit stroke yang semakin parah Dia tidak kuat Dan ingin sekali mencabut susuk itu dari dalam tubuhnya Namun sayang Mbok Zara sudah meninggal Rina tidak tahu harus minta tolong ke siapa Untung saja ada warga yang ngasih saran Agar Rina datang ke seorang ustazah di kampung itu Rina pun nurut saja Ustazah itu mampu mengeluarkan susuk dari tubuhnya Rina Tapi ada hal yang mencengangkan Yang membuat Rina menjerit ketakutan Saat susuk itu dicabut Rina melihat banyak sekali kuntilanak dihadapannya Sosok koloni kuntilanak itu sangat menyeramkan Nah tubuhmu dihuni seratus kuntilanak Mereka lah yang selama ini membuatmu sakit-sakitan Dan Alhamdulillah sekarang susuk itu sudah aku keluarkan Ucap ustazah Rina sangat bersyukur karena masih ada orang baik yang mau menolongnya Dia tak akan pernah lagi pasang susuk seumur hidupnya Rina juga tidak mau merantau lagi ke Jakarta Dia bertobat dan belajar ilmu agama pada ustazah yang menolongnya Singkat cerita selang lima bulan Ada seorang lelaki yang melamar Rina Lelaki itu mau menerima Rina dalam keadaan apapun Mereka berduapun hidup bahagia di kampung kecil itu Selesai Terima kasih sudah menyimak cerita mbah Tunggu cerita-cerita lainnya ya Tetap sehat dan salam merinding Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!